Bahannya ramah lingkungan, tipis dan ringan, namun performanya tetap kencang. Ini dia, Asus Zenbook S13 OLED UX5304. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan membahas Asus Zenbook S13 UX5304. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Hal pertama yang mencuri perhatian jelas dari desainnya, mengusung tampilan yang berkelas dan elegan di saat yang bersamaan. Bodi laptop ini terbuat dari plasma keramik aluminium eksklusif untuk Asus. Proses ini menggunakan air murni tanpa adanya senyawa organik dan strong acid atau logam yang berat. Sebaliknya, metode ini berbasis low impact bed yang ramah lingkungan, yang menghasilkan transformasi fisik dan kimiawi pada aluminium. Hal tersebut menghasilkan peningkatan ketahanan tanpa harus dilapisi bahan anti-korosi, sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Dan 50% lebih rendah untuk emisi karbon, tentunya tanpa mengurangi feel yang premium, kokoh dan berkelas. Cocok banget dijadikan laptop sehari-hari. Laptop ini juga punya bobot yang ringan dan tipis lho. Berat dari Asus Zenbook S13 OLED ini hanya 1 kg dengan ketebalan cuma 1 cm. 25% lebih tipis dari seri pendahulunya, sehingga nyaman buat dibawa kemana-mana. Tidak tanggung-tanggung, laptop ini mengantungi sertifikat STD810H US Military Grade untuk durability yang nggak perlu direbukan lagi. Kalian tetap bisa mengandalkan laptop ini baik dalam suhu yang cukup tinggi, suhu dingin, dan nggak perlu khawatir saat terjatuh. Di bagian top covernya sudah pakai logo Asus terbaru yang minimalis, serta ada action garis-garis yang elegan. Di bagian keyboardnya, ada backlit yang memudahkan kalian saat bekerja dalam keadaan gelap, tentunya dengan bahan recycle yang ramah lingkungan juga. Selain itu, laptop ini dilengkapi dengan ErgoSense keyboard yang memiliki key pitch berukuran 19,05 mm yang sama dengan keyboard desktop. Key travelnya sejauh 1,1 mm untuk pengalaman mengetik yang nyaman. Ditambah lagi dengan Asus ErgoSense Touchpad yang ultra smooth dengan lapisan hydrophobic dan anti-fingerprint sehingga pengalaman menggunakan touchpad kalian lebih seamless. Angselnya terasa kokoh walaupun bisa dibuka hingga rebah alias 180 derajat ErgoLift yang juga memberikan ruang lebih untuk udara panas di bawah laptop. Untuk kelekapan portia juga cukup lengkap dan kalian bisa cek di sini. Untuk bagian displaynya sendiri, laptop ini dibekali layar berukuran 13,3 inch dengan 85% screen to body ratio. Memberikan layar yang luas dengan respon time hingga 0,2 ms. Kemudian resolusinya di 2,8K atau 2880 x 1800 dengan panel Asus Lumina OLED. Jadi gambar yang dihasilkan sudah pasti jernih, detail dan belum lagi layar ini pun punya tingkat kecerahan maksimal hingga 550 nits. Untuk urusan warna dan detail layar ini sudah mendukung 100% DCI-P3 Color Game Mode. Plus 2 sertifikat penting para pekerja kreatif untuk monitornya. Mulai dari VESA Certified Display HDR True Black 500 dan Penton Validated. Selain itu, layar laptop ini sudah mendukung low blue light yang bersertifikat dari TV Rheinland SGSI Care Display yang mengurangi cahaya biru berbahaya sebanyak 70%. Laptop ini juga dilengkapi dengan kamera webcam Full HD dengan Asus AI Sense Camera Effect untuk mengurangi noise atau gangguan saat kalian sedang melakukan video call. Laptop ini sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo berkualitas tinggi oleh Dolby Atmos dan sudah disertifikasi oleh Harman Kardon. Suara yang dihasilkan juga jernih dengan detail yang mumpuni. Terdapat juga Smart Amplifier berupa chip DSP Powerful yang dapat meningkatkan volume maksimal hingga 5,25 kali lipat dengan suara yang lebih jernih di semua frekuensi. Sekaligus mencegah kerusakan jangka panjang pada speaker yang sensitif. Selain itu, mikrofonnya terdapat teknologi AI nose cancelling untuk memfilter suara yang tidak diinginkan dengan pilihan mode sesuai dengan kebutuhan kita. Asus juga membekali laptop ini dengan prosesor Intel 13 Gen, Intel Core i7-1355U, prosesor 1,7 GHz dengan 10 Core dan 12 Thread. Dan boostnya mencapai 5 GHz yang sudah bersertifikasi oleh Intel Evo. Jadi performanya tetap ngebut walaupun laptopnya tipis banget. Pada sisi GPU, Asus juga menanamkan GPU Integrated Intel Iris Xe Graphic. Sedangkan untuk RAM-nya up to 16GB LPDDR5 yang bisa memberikan performa yang stabil. Ditambah penyimpanannya mencapai 1TB yang bertipe M.2 NVMe SSD 4.0 Performance SSD. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil benchmark performa dari Zenbook S13 OLED. Untuk koneksi internet yang stabil, Asus Zenbook S13 OLED ini mengandalkan Wi-Fi 6E dan teknologi Asus Wi-Fi Master Premium dan Asus Wi-Fi Stabilizer. Untuk memberikan sinyal yang stabil dan menjaga laptop ini dari gangguan sinyal. Jadi kalian bisa tetap terhubung dengan internet saat sedang beraktivitas. Laptop ini juga sudah dilengkapi Bluetooth 5.3 Wireless Card untuk dukungan near-kabel yang lebih cepat. Untuk urusan baterai, laptop ini menggunakan baterai 63Wh yang dapat digunakan up to 14 jam. Berdasarkan pengujian benchmark, PCMark 10 Battery Test pada mode video playback, Asus Zenbook S13 OLED ini dapat bertahan hingga 13 jam dengan koneksi Wi-Fi. Saat baterai lama, kalian nggak perlu juga nunggu lama karena dengan dukungan pengisian daya fast charge 65W, cuma butuh waktu 49 menit aja sampai baterainya terisi hingga 70%. Laptop ini dilengkapi dengan fitur Asus Planet Panels yang dapat membantu menunjukkan warna yang akurat pada sektor visual. Ada 4 pilihan warna yang bisa ditampilkan ketika menggunakannya, yaitu Normal Mode, Vivid Mode, Eye Care, dan Manual Mode. Ada juga Asus True-to-Life Teknologi Video yang dapat meningkatkan ketajaman gambar dan kontras saat menonton video. Terakhir yang nggak kalah menarik adalah My Asus. Ini merupakan perangkat lunak eksklusif untuk laptop Asus dan berguna untuk melakukan kontrol sistem hanya dengan satu tempat aja. Untuk MSRP, laptop ini ada di Rp23.900.000 dan kalian bisa dapatkan di Asus Store terdekat dari tempat kalian. Atau kalian bisa kunjungi asus.com Experience the difference with Asus Innovation. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya! Terima kasih telah menonton!